Bab 420, Venus Pemaaf Dalam pikirannya Devan diam bukan karena tidak takut tapi malah karena takut setengah mati setelah binatang aneh menyerang. Tapi sampai saat ini Devan masih diam saja. Nona, tidak usah udulikan dia, kita harus urus binatang ini dulu. Kata orang itu pada perempuan tadi dengan tidak mempedulikan Devan lagi. Tiba-tiba, binatang aneh bisa merusah penjara darah yang dibuat orang tua itu. Kemudian, dia menyerang wanita tersebut. Sesudah menerobos ke tingkat maksimus, tampak nyata kekuatan serangannya meroket. Bahkan wanita ini jadi kewalahan menahan setiap serangannya. Jangan macam-macam kau, beruntung, orang tua langsung turun tangan. Kecepatan dan kelincahan binatang aneh ini benar-benar mengerikan. Saat ekor ular berkedut, tanah akan retak. Padahal ini adalah Atenos. Bukan hanya gravitasi di sini seratus kali lipat. Tapi tanah di sini juga puluhan kali lebih keras dibandingkan tanah di Antares. Tentu saja ini karena dia baru saja menerobos ke tingkat maksimus dan belum bisa menguasai kekuatan binatang aneh tingkat maksimus dengan efektif. Beberapa menit kemudian, binatang aneh ular diserang keduanya hingga jatuh ke tanah. Untungnya, binatang ini cuma di tingkat maksimus awal, kalau tidak mungkin kita juga akan kesulitan membunuhnya. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam. Kuek. Tapi tiba-tiba, wanita itu menutupi dadanya sambil memuntahkan darah dari mulut. Nona, kamu tidak apa-apa. Wajah orang tua itu memucat ketika melihat ini, dia langsung mengeluarkan obat dan menyerahkan pada wanita itu. Paman Mazza, aku tidak apa-apa, kata wanita itu sesudah minum obatnya dan berusaha mengatur nafas. Wah, Nona, kamu terlalu baik hati. Mereka cuma para nyube di Atenos. Seharusnya kamu tidak usah menyelamatkan mereka karena kamu sendiri sampai terluka, kata orang tua itu dengan menggelengkan kepalanya. Sesudah obatnya diminum, dia mengatur pernafasannya lalu kembali bangkit. Paman Mazza, sebaiknya kita segera pergi. Kalau sampai mereka kejar, kita akan dapat masalah besar, kata wanita itu dengan lirik. Oke, orang tua itu menganggukkan kepala. Saat ini, orang tua itu sudah memasukkan tubuh kedua binatang aneh ke dalam cincin penyimpanan. Dia kembali menatap Devan dan berkata, Nah, aku agak bingung. Aku mengalahkan binatang aneh untuk keselamatanmu juga dan kamu saat ini tidak punya cincin penyimpanan. Dengan adanya binatang aneh tingkat caesar, kamu akan kesulitan keluar dari sini hidup-hidup. Biasanya, hal semacam ini akan terjadi. Bukan cuma pemula yang ad di hutan binatang aneh. Ada juga banyak murid dari sekte yang datang untuk berlatih. Satu binatang aneh tingkat caesar dapat ditukar dengan ratusan batu hara jika diserahkan kepada sekte atau Atenos. Sebagai benda yang sangat berharga, para murid sekte bisa jadi akan mencurinya. Meski Devan punya perlindungan lencana nyubeh. Tapi waktu perlindungan hanya tiga hari. Murid sekte lainnya bisa menangkap Devan dan kemudian menyerangnya sesudah lencana nyubeh habis. Lagi pula, binatang aneh tingkat caesar saja tidak mudah dibunuh oleh murid sekte biasa. Devan melirik mereka berdua. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berbalik dan pergi. Devan sudah membunuh ratusan binatang aneh tingkat caesar dan bahkan banyak binatang aneh tingkat maksimus. Meskipun dia tidak butuh ditolong, tapi niat mereka sebenarnya baik. Biarkan binatang aneh tingkat caesar mereka ambil. Melihat Devan pergi tanpa mengucapkan terima kasih, orang tua itu mendengus. Nona, kamu lihat itu kan? Dia adalah pendatang baru yang sudah susah payah kita selamatkan, tapi bilang terima kasih pun tidak. Kata lelaki tua itu dengan kesal. Menurut pendapatnya, meski dia mengambil binatang aneh yang dibunuh terlebih dahulu. Tapi jika dia tidak turun tangan, bukan hanya Devan, tapi semua orang akan mati. Apa gunanya binatang aneh kalau dia mati? Jadi, Devan yang harus berterima kasih pada mereka. Dan untuk Devan, awalnya, binatang aneh tingkat maksimus juga miliknya. Sudah bagus dia tidak mengambilnya. Apa Devan harus berterima kasih? Dia yang harus berterima kasih pada Devan. Sosj, sosj. Saat itulah. Beberapa sosok tiba-tiba muncul dan mengelilingi lelaki tua dan perempuan itu. Mereka mengenakan pakaian dan topeng hitam. Mereka juga memakai lencana di dada mereka. Tapi lencana ini berbeda dengan lencana nyube dan lencana sekte wanita itu. Di atas lencana mereka adalah kepala setan. Ada yang satu, ada yang punya dua. Dua belas master lencana iblis menyerang kita di saat yang bersamaan. Tampaknya sekte failun benar-benar tidak akan membiarkan kita pergi hidup-hidup. Ekspresi sedih tampak di mata lelaki tua itu. Hahaha, Pak Tua Mazza, kamu diincar oleh para pemilik lencana iblis. Apa kamu pikir kamu bisa kabur? Seorang pria berbaju hitam yang punya lencana dengan dua kepala iblis tertawa keras. Hef, kalau bukan karena nona yang berusaha menyelamatkan para pendatang baru itu, apa kalian pikir bisa mengejar kita? Mazza mendengus dingin. Kalian sebenarnya bodoh, tapi kalian masih tidak mau mengaku. Di mana kita? Kita ada di Atenos. Kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, tapi kamu ingin menyelamatkan orang lain. Iblis tingkat dua tampak menghina. Di Atenos, tidak ada yang namanya orang baik. Karena siapapun yang punya niat baik biasanya tidak akan berumur panjang. Berhenti bicara omong kosong, maju kalau kamu mau melawan aku. Kalau kamu mau menangkap aku, kalian harus lawan aku dulu. Wanita itu berteriak lembut. Hahaha, Eruna, kalau kamu di kondisi terkuat, kita akan kesulitan mengalahkan kamu, tapi sekarang kekuatanmu sudah melemah. Iblis tingkat kedua mencibir. Kalau begitu cobalah. Eruna berkata tanpa basa-basi, dia mengeluarkan pedang dan langsung menyerang Iblis tingkat dua. Tak lama kemudian, keduanya bertarung bersama-sama. Kekuatan Eruna masih sangat bagus. Pengalamannya dalam bertarung juga sangat banyak. Tapi, lawannya juga tidak kalah kuat. Mereka adalah pemilik lencana Iblis. Mereka adalah sekelompok pemburu master. Di Atenos, Kelompok pertama yang tidak boleh dibuat marah adalah Venus dan pasukan di bawah komandonya. Orang kedua yang tidak boleh diprovokasi adalah pemilik lencana Iblis. Mereka adalah orang-orang maniak. Di Atenos, pembunuhan sebenarnya dilarang. Tapi, jika memang ada pembunuhan, Venus akan menjatuhkan hukuman denda. Selama punya cukup batu hara untuk membayar denda, tidak akan ada masalah meskipun sudah membantai pemimpin sekte atau pemimpin sebuah daerah. Lagi pula ini adalah Atenos. Nyawa manusia sama berharganya dengan batu hara. Tentu saja, kalau tidak punya cukup batu hara, Atenos akan menjatuhi hukumannya. Tapi sebelum dibunuh, Venus yang pemaaf akan mengizinkannya berhutang dengan jangka waktu tertentu. Jika batu hara yang terhutang kepada Venus dilunasi dalam waktu yang ditentukan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jika tidak dibayar, mereka pasti akan mati. Dan lagi, ketika dalam masa utang, mereka akan dianugerahi lencana iblis oleh Venus. Tingkat lencana iblis yang berbeda mewakili tingkat utang yang berbeda. Misalnya, lencana iblis tingkat pertama. Itu berarti dia berhutang seribu batu hara kepada Venus. Lencana iblis tingkat kedua berarti seseorang berhutang sepuluh ribu batu hara. Setiap naik level, jumlah utang batu hara meningkat sepuluh kali lipat. Catatan, ini batu hara, bukan batu tera. Binatang aneh tingkat caesar saja hanya bernilai ratusan batu hara. Tapi yang paling mengerikan adalah bunga utangnya. Bersambung